Tim gabungan Polres Tanjung Perak, Surabaya dan Bares Krim Polri ungkap praktik pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi tetapkan Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo 3 sebagai tersangka. Pungli dilakukan oleh PT Ankara terhadap kontainer yang masuk berupa biaya tambahan untuk bongkar muat. Setiap kontainer yang akan mengeluarkan barang dipungut biaya sekitar 500 ribu rupiah. Ini satu perkembangan kejahatan yang luar biasa kalau dulu pungutan liar itu uang per uang langsung diterima ini menggunakan satu perusahaan sehingga tidak tampak ada suatu pungutan tapi sebenarnya praktik ini masih ada. Barang bukti yang disita antara lain uang tunai sebesar 4,5 miliar rupiah, deposito BRI 600 juta rupiah, uang dalam 17 rekening penampungan sebesar 17 miliar rupiah, dokumen transaksi, komputer dan dokumen legalitas perusahaan, penyidik menetapkan tersangka AU selaku Direktur PT Ankara dan tersangka RS selaku Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis pada PT Pelindo 3. Penyidik masih terus lakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat kasus ini. Dari hasil penyidikan, setiap bulannya PT Ankara mampu mendapatkan 4 hingga 5 miliar rupiah dari praktik pungli ini. Melisa Lolindu, Iris Anggraini melaporkan untuk NET.